Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pendidikan akan menjadi prioritas tertinggi dalam pemerintahannya. Bahkan alokasi anggaran sektor pendidikan di tahun 2025 menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna Perdana Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Prabowo, masalah pendidikan menjadi syarat utama. Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran 2025 untuk pendidikan mencapai 25 persen atau tertinggi dalam sejarah. Prabowo juga kembali menekankan jangan bangga menjadi negara G20 jika rakyat masih banyak miskin dan menderita kelaparan. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat komitmen kita kepada pendidikan. Kalau tidak salah, alokasi kita dalam anggaran 2025 untuk pendidikan salah satu tertinggi. Mungkin selama sejarah kita, untuk pertama kali itulah sudah 25 persen. Tentunya, yang saya katakan pendidikan, pendidikan salah satu telah. Saya sudah panggil untuk pendidikan tinggi, saya sudah beruntung untuk pendidikan dasar menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita sederha akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan menggunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Jahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.